Sebanyak 320 jemaah calon haji Tabalong dalam kelompok terbang 2 tiba di asrama haji M. Barkasi Banjarmasin pada selasa malam 9 Juli. Sesuai prosedur tetap panitia penyelenggara ibadah haji M. Barkasi Banjarmasin, jemaah calon haji diwajibkan mengikuti berbagai proses kegiatan. Proses kegiatan dimulai dari pengarahan, pemeriksaan kesehatan, pengecekan identitas, dan barang bawaan. Selain itu penyerahan dokumen seperti paspor, gelang identitas, penanda tanganan buku kesehatan, dan living cost. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelepasan pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Karena rangkaian proses kegiatan di asrama haji begitu padat, para jemaah calon haji diminta menjaga kesehatan, agar proses keberangkatan berjalan lancar. Dengan masuknya jemaah sudah ke Imbanokasi Banjarmasin, ini sudah tangjong dari TPIH Imbanokasi Banjarmasin. Para jemaah menjaga kesehatan, karena di sini masih ada beberapa kegiatan termasuk acara penyelenggara, pemeriksaan kesehatan, dan pembinaan manasik, dan berbagai hal yang disampaikan. Apabila calon haji mengalami gangguan kesehatan selama berada di asrama haji, maka pihak penyelenggara akan melakukan penundaan jadwal keberangkatan sampai menunggu kesehatan calon haji kembali normal.